Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teruslah memanah bersama Bang dan sekali angkat usul semangat pantang kandur baik di bawah pohon kelapa ini mudah-mudahan jatuh kelapanya kita kita akan belajar membuat flipscore ya flipscore ini sangat berguna bagi kita untuk latihan scoring mandiri ada untuk di klub scoring untuk anggota klub atau juga untuk kompetisi-kompetisi panahan bagaimana cara membuatnya kita belajar sama-sama ya baik untuk membuat flipscore kita perlu bahan-bahan yang paling pertama adalah ini namanya plastic board kita perlu dua warna warna hitam dan warna kuning terserah teman-teman mau pakai warna hitam sebagai background atau warna kuning sebagai background jadi perlu dua warna hitam dan kuning nah ini kebetulan sudah Bang dan potong-potong kemudian ini tali karet kemudian pilok kalau kita ingin jadikan warna dasarnya hitam berarti kita beli pilok warna hitam kalau kita ingin jadikan kuning yang sebagai warna dasar berarti kita butuh pilok warna kuning nah plastik board tali plastik pilok kemudian alat yang bisa kita pakai amplas nanti untuk mengamplas bagian server segmentnya biar lebih melekat ketika dipilok gunting atau cutter juga bisa kemudian kita perlu buat malpapan 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 sudah buat papan malpapan seperti ini untuk memudahkan kita memposisikan semen segmen nanti kita buat seperti ini posisi titik-titiknya juga sudah kita tentukan oke kemudian setelah bentuk malpapan seperti ini juga buat malpapan kecil-kecil untuk kita menggunting plastik board untuk membuat semen segmen itu alat dan bahan yang kita perlukan ya bang dan lupa kita perlu paku fungsinya apa nanti untuk ngelombangi semen segmennya ngelombangi dengan menggunakan paku kemudian nih korek api ya itu aja yang kita perlukan bagaimana cara membuatnya tahap pertama kita potong dulu plastik board ini untuk kita jadikan background flip score nantinya nah bang dan buat ukuran ini ukurannya 50 kali 25 cm kita potong yang selanjutnya plastik board yang warna kuning kita potong-potong kecil seperti ini ini kurang lebih ukuran 8 kali 3 cm nah setelah dipotong kecil seperti ini baru kita gunakan pelakang kertas malp untuk memotong plastik board yang warna kuning nah ikuti aja bentuk mau kita potong-potong seperti ini sebanyak sanggup satu flip score kita butuh 21 buah semen segmen ya seperti ini nah potongan-potongan ini ini nanti akan kita rangkai di backgroundnya tapi sebelum kita rangkai backgroundnya kita ngelombangi dulu tadi kita sudah buat mal kita sudah ada mal triplex kita gunakan mal triplex untuk ngelombangi background ini ya seperti ini titik-titiknya sudah ada tinggal kita rangkai dengan menggunakan Tali karet Oke Tahap selanjutnya Kita merangkai Yang menaikan ini Ke background Ini Potong dulu Karetnya Kita potong Kitar 80 cm Kurang lebih Kita rangkai disini Terima kasih Terima kasih Bagian ujung ini Kita simpul Kalau sudah disimpul Potong Lanjut Angka yang kedua Kita rakit lagi Terima kasih Dua angka sudah jadi Angka yang ketiga sekarang Terima kasih telah menonton! Ini sudah jadi Ini sudah jadi Dalam Tiga angka Satu, dua, tiga Sudah jadi kita rangkai Setelah ini di rangkai Di backgroundnya Langkah kita selanjutnya adalah Langkah kita selanjutnya adalah Kita amplas Tujuannya apa? Agar Segment segment ini Ketika nanti kita vlog Tahap terakhir Setnya melekat dengan baik Amplas dulu ya Oke Oke selanjutnya adalah Kita aplas Langkah terakhir Tinggal kita vlog Tinggal kita vlog Angka jadi Oke Ini yang di vlog Kocok dulu Biarkan mengering Setelah kering Flip score kita Siap untuk digunakan Skornya berapa? 300 berapa? 360 Skor sempurna Ya Begitu Cara membuat flip score Terus lama mana Bersama Bang Dan Sekali angkat busur Semangat Pantangkan Terima kasih telah menonton